Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MDN Triventury. Channel yang salah satunya membahas tentang sejarah. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang sejarah maksudnya Islam ke Indonesia. Kali ini, kami akan menceritakan tentang proses persebaran Islam di pulau-pulau di Indonesia yang dirangkum dari beberapa sumber. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan tahap atau proses menyebar dan masuknya agama Islam ke Nusantara. Sejak persebaran Islam Indonesia terjadi, masyarakat Indonesia semakin mengenali dan tertarik lalu kemudian menjadi pemeluk agama Islam. Masyarakat Indonesia yang semula mayoritas adalah penganut animisme dan agama lain yang telah tersebar lebih dulu di Indonesia, mulai berpindah ke agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Islam pertama kali masuk di Indonesia menalui pulau Sumatera. Di tanah Sumatera, Barus adalah wilayah pertama masuknya kaum saudagar Gujarat di pulau Sumatera, yang kemudian menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Kota Barus berada di pantai pesisir barat Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kota Barus didaulat sebagai titik nol masuknya Islam di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh atau Marah Siru, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudera Pasai di Aceh. Kesultanan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang merupakan hasil peleburan dari kerajaan Perlak yang telah berdiri sebelumnya. Barus merupakan wangsa muslim pertama di Indonesia, Malaya. dan perkampungan Islam tertua di Nusantara. Bukti yang memperkuat adalah ditemukannya makam-makam kuno para syekh. Syek Rukunuddin wafat pada 672 Masehi. Syaik Rukunuddin yang panjang makamnya 7 meter. Dan makam Malik As-Saleh 692 Masehi, penguasa pertama Samudera Pasai. Dari Kesultanan Aceh inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Pada akhir abad ke-7 pedagang Arab mulai menjejakan kakinya di pelabuhan Barus untuk melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Para pedagang Arab kemudian menikah dengan wanita lokal dan memiliki keturunan. Dari situ sehingga terbentuklah komunitas muslim. Islam diterima baik di Sumatera karena tidak memandang kasta layaknya aliran-aliran agama sebelumnya. Kemudian karena baiknya hubungan antara masyarakat tokal dengan para ulama yang datang dari negara Arab. Penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa juga tak terlepas dari peran Wali Somo atau Sembilan Wali. Para Wali Somo tersebut menyebarkan agama Islam di Jazirah Jawa hingga ke Nusantara dengan berbagai metode dan pendekatan. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang menyebarkan agama Islam di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang menyebarkan agama Islam di Surabaya. Sunan Giri atau Raden Paku yang menyebarkan agama Islam bukan hanya di Tanah Jawa tapi hingga ke Maluku. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim yang mengubah budaya Hindu dengan nuansa islami. Sunan Rajat atau Raden Qasim yang melakukan penyebaran Islam dengan pendekatan kegiatan sosial. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid yang memanfaatkan seni wayang, seni ukir, dan seni suara dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid yang berdakwa di Jawa Tengah dengan menggunakan media kesenian dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati atau Sharif Hidayatullah yang berasal dari Palestina yang mengembangkan Islam di wilayah Cirebon dan Bantena. Sunan Kudus atau Ja'far Saddi yang juga berasal dari Palestina yang memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha untuk menyebarkan agama Islam. Setelah masuknya misi dagang Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-14 pengaruh bangsa Cina terhadap penyebaran Islam di Tanah Jawa begitu terasa. Banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang berdiri seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Kesultanan Demak dirikan oleh Raden Abdul Patah Putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina bernama Putri Siu Banji yang telah masuk Islam. Masuknya Islam di Pulau Kalimantan dimulai pada abad ke-17 Masehi berawal dari Kerajaan Banjar di Martapura yang dikumandoi oleh Dato Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Pada abad ke-17 Kerajaan Banjar di Martapura sudah menunjukkan perkembangan agama Islam dengan berkembangnya aliran Tasawuf sampai melahirkan ulama-ulama terkemuka. Islam yang datang diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai dan kemudian berubah menjadi Kesultanan pada abad ke-18. Sultan pertama yang memerintah di Kesultanan Kutai adalah Sultan Aji Muhammad Idris yang memerintah dari tahun 1732 sampai 1739. Kesultanan Kutai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Hindu Kutai Kartanegara yang sudah berdiri sejak tahun 1300 Masehi. Penyebaran Islam di Kalimantan banyak dipengaruhi oleh transaksi dan komunikasi perdagangan dari Selat Malaka. Para dai yang sengaja dikirim dari Tanah Jawa juga membawa pengaruh persebaran Islam di Tanah Borneo ini. Selain itu, Islam juga datang dari arah timur yang dibawa oleh pedagang Bugis Makassar. di Pulau Sulawesi, Islam pertama kali masuk di Kerajaan Goa yang dibawa oleh Sunan Giri dari Tanah Jawa. Setelah menjadikan Islam agama resmi pada awal abad ke-17 Masehi, Kesultanan Goa memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi. Raja Goa pertama yang memuluk agama Islam adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi. Salah satu tujuannya untuk melakukan Islamisasi. Faktor perdagangan banyak mempengaruhi penyebaran Islam di Sulawesi. Kehadiran para pedagang Muslim tersebut membawa pengaruh terhadap penduduk setempat. Pengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bonin untuk mengeluk agama Islam. Dari proses ini banyak penduduk setempat yang akhirnya tertarik untuk belajar agama Islam dan akhirnya menjadi Muslim. Islam masuk ke Pulau Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan ke-14 melalui kerajaan Gel-Gel. Penyebaran Islam di Bali kala itu menggunakan tradisi lisan dan adanya berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Bukti yang memperkuat yaitu adanya masjid-masjid tua yang dibangun dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut yang sekarang juga dikenal dengan sebutan Wali Pitu dari Bali. Pengislawan di Kerajaan Lombok merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Ratu Giri dari Gresik yang saat itu dipimpin oleh Prabu Rangkesari. Ini merupakan upaya dari Sunan Giri untuk menyebarkan Islam ke seluruh Musantara. Ia memerintahkan putranya Pangeran Prabet untuk menyebarkan Islam di Bali, Lombok, dan Sumbau. Pada abad ke-15 Islam pertama kali masuk ke NTT tepatnya di Pulau Solor Flores Timur yang dibawa oleh seorang saudagar asal Palembang bernama Syahbuddin bin Salman Al-Faris atau Sultan Menangah. Setelah itu Islam berkembang di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur seperti Endai, Alor, seluruh Flores, Timur, dan Sumbar. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Kepulauan Maluku tersohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Arab, Gujarat, Cina, pedagang Jawa, serta Melayu yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam ditidori pada masa pemerintahan Kalano-Kaliati. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano-Marung. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di Tanah Jawa yang mempunyai pengaruh besar terhadap masuknya dan perkembangan agama Islam di Maluku. Pengaruh Islam sangat pesat di Kepulauan Maluku yang pada perkembangannya munculkan empat kerajaan Islam yang disebut Kieraha atau Maluku Empat Raja yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Bukum. Penyebaran Islam di Papua terdapat beberapa versi yang pertama versi Aceh Islam masuk di Papua melalui membalik Aceh bernama Abdul Ghafar pada tahun 1360 sampai 1374 yang berlabuh di Fatagar Lama atau Kerajaan Fakfak setelah mencari rempah-rempah dari Maluku. Versi kedua menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Papua mulai dilakukan oleh seorang Sufi dari Yaman yang mempunyai gelar Sheikh Juba Biru Sharif Muaz Al-Qatan di Pati Munin di Fakfak pada abad ke-16. Versi Banda mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari dua pedagang yang sekaligus mubalik asal Bugis yang bernama Jainam dan Salahudin yang melakukan perjalanan dari Banda pada pertengahan abad 16 Masehi. Versi Bacan menyatakan bahwa Islamisasi di Papua dilakukan oleh Kesultanan Bacan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir yang menjadi peletak dasar kesatuan empat kerajaan Maluku Ternate, Tidore, Bacan, dan Maluku. Demikianlah sejarah penyebaran Islam di pulau-pulau di Indonesia. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam. Pada bagian selanjutnya kami akan menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berpengaruh besar di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuhu.